Lalu lagi di Kupang karena ada alat khusus untuk supaya tidak mengandung bakteri kan, setelah itu dipak dan didistribusikan untuk program PMT. Kalau di program PMT Provinsi di Kupang kemarin sempat berjalan, sudah berjalan malah. Tinggal yang di Kabupaten HDD ini, kemudian di beberapa Kabupaten mungkin ke depan kita berjalan. Jadi maksudnya ketika alat ini ada di Kodi, masyarakat boleh langsung datang. Ya, masyarakat menjual kekirauan kekirauan. Oh, menjual ya, menjual kekirauan kekirauan kekirauan. Maksudnya kita menyampaikan itu. Jadi masyarakat boleh datang, bawa kekirauan, bapak saya bawa 1 kilo, 2 kilo, kita beli. Perkirauannya berapa? Perkirauan yang kemarin kita sudah dikirauan. Kita beli, bukan tidak dibeli. Ini kita beli, sehingga harapannya masyarakat sekitar juga mempunyai pendapatan itu yang dikirauan-kirauan dikirauan kekirauan. Dan di Kupang kemarin ada ambil-ambil yang sudah makan, jauh bisa membuat pusat terakhir lho. Mempertahankan masyarakat. Nah, saya di sini, ini karena masih kumpul, saya juga ingin seperti itu, butuh proses dan lain-lain. Dan kalau didukung oleh masyarakat, bisa mencapai, menambahkan masyarakat bisa mempunyai sehari. Mesin ini sehari 30 kilo. Jadi ada penambahan, berarti bisa 100. Enggak, kalau ini 30. Jadi satu mesinnya 30. Oh, bukan satu mesin. Tiga mesin itu. Jadi satu mesin itu 10 kilo. Oh, satu mesin itu 30. Oh, satu mesin 30. 30 kilo itu basah. Kalau jadi keringnya kurang lebih. Jadi kering, sudah lebih tepuk. Sudah dalam bentuk serbuk. Sudah dihancurkan. Ada mesinnya. Nanti kalau kita sudah produksi, saya... Siap, siap. Kita tunjukkan ya. Bapak Nanti, mohon maaf. Kira-kira kapan masyarakat bisa jual ke sini? Sekarang juga bisa. Karena sudah produksi kita. Kalau yang di WJW sudah produksi. Oh, ya. Di WJW sudah berjalan. Kalau yang ini, karena listrik saya mau setting ulang. Karena di sini tidak mampu listrik.